bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ananda semua pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear nah kira-kira apa aplikasi dari sistem persamaan linear ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu misal ketika kita belanja di sebuah minimarket nanti kita akan diberi stroke di sana kan ada terlihat misal kita beli 4 buah minstan harganya adalah Rp10.000 atau 3 buah minuman harganya adalah Rp15.000 nah itu adalah contoh dari sistem persamaan linear dalam kondisi yang lebih besar yaitu misalkan pada suatu pabrik ketika dia memiliki 5 buah bahan mentah kemudian akan dibuat 3 produk yang berbeda kira-kira untuk mendapatkan hasil maksimal berapa masing-masing dari produk itu ingin dibuat itu juga merupakan contoh dari sistem persamaan linear dulu waktu kalian di sekolah menengah sudah dipelajari ya itu tentang sistem persamaan linear 2 variable dan 3 variable sekarang kita akan membahas untuk yang lebih tinggi itu bagaimana kalau dia memiliki variable lebih dari 3 misalkan itu 4, 5, 6, 7 dan seterusnya kalau kita menggunakan eliminasi atau substitusi itu akan sulit nah bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan cara lebih mudah itu dengan menggunakan metode Gauss-Jordan atau operasi baris elementer kira-kira apa langkah-langkahnya ini ya dari awal sistem persamaan linear kita ubah dia menjadi matrik yang diperbesar atau matrik augmentasi kemudian dengan menggunakan metode Gauss-Jordan kita ubah menjadi matrik eselon baris tereduksi barulah nanti kita temukan solusinya ini contoh ada suatu sistem persamaan linear disini saya ambil saja yang mudah yaitu 3 variable nah langkah kita yang pertama apa tadi? ya kita ubah dulu dia ke bentuk matrik augmentasi atau matrik yang diperbesar perhatikan disini, disini konstanta yang ada pada X-nya berapa? 1, Y-nya 0, Z-nya min 1, sedangkan B1-nya adalah min 1 jadi matriksnya di baris pertama adalah 1, 0, min 1, min 1 lanjut ya untuk baris kedua dan ketiga dengan cara yang sama kemudian dengan menggunakan operasi baris elementer kita akan mengubahnya menjadi matrik eselon baris tereduksi nah perhatikan ini pada baris pertama elemen tak nol pertamanya sudah satu tetapi ingat matrik eselon baris tereduksi itu dia semakin ke bawah satu utamanya semakin menjorok ke kanan dalam artian yang di bawah satu utama baris pertama ini haruslah nol pada baris kedua sudah nol sedangkan pada baris ketiga ada angka 2 bagaimana cara kita menolkan 2 ini? yaitu dengan titik-titik dikali satu utama ini ditambah dengan 2 sama dengan nol apa konstanta memenuhi? tentu yang memenuhi itu adalah min 2 min 2 dikali satu ditambah dua sama dengan nol atau min 2 dikali baris pertama ditambah baris ketiga nah berarti min 2 kali baris pertama satu min 2 kali satu min 2 ditambah dua nol min 2 dikali nol nol ditambah nol nol min 2 dikali min satu dua ditambah min satu satu min 2 dikali min satu dua ditambah nol dua oke kita sudah dapat matriknya seperti ini kemudian langkah berikutnya yaitu elemen tak nol baris kedua itu adalah tiga sedangkan syarat deseron baris traduksi itu adalah satu bagaimana cara kita menjadikan tiga ini menjadi satu? tentu kita kalikan dengan apa? kali sepertiga yaitu sepertiga dikali dengan tiga atau sepertiga dikali dengan semua baris kedua kita prolelah hasilnya seperti ini oke kita sudah dapatkan matriksnya yang ini tadi kemudian ingat syarat yang terakhir dari matrik eselon baris traduksi itu adalah matrik yang sekolom dengan satu utama haruslah nol perhatikan satu utama pada baris ketiga ini yang sekolom dengan dia masih ada yang tidak nol yaitu pada baris kedua ada min dua sedangkan pada baris pertama adalah min satu jadi harus kita nolkan dulu dengan cara yang sama dengan ini tadi ya yaitu rumusnya B3 tambah B1 kemudian 2B3 ditambah B2 dapatlah hasilnya yang ini oke ini bentuknya sudah matrik eselon baris traduksi nah perhatikan tempat kedudukannya kolom pertama adalah X kolom kedua adalah Y sedangkan kolom ketiga Z nah berarti disini X-nya 1 Y-nya 3 Z-nya 2 oke sudah kita dapatkan nilainya yaitu X1 Y3 dan Z2 jadi apa yang dapat kita simpulkan dari materi hari ini yaitu kita menyelesaikan sistem persama linear dengan menggunakan metode gauss-jordan yaitu operasi baris elementer yang mana dari sistem persama linear kita ubah menjadi matrik augmentasi kemudian dengan menggunakan operasi baris elementer kita dapatkan matrik eselon baris traduksi dari sanalah kita beroleh nilai atau solusi yang diinginkan oke demikianlah untuk tugas silahkan kalian buat di halaman 5 ya bagian 1 dan 2 oke masih ada yang mau ditanyakan kalau sudah tidak ada saya tutup silahkan ini dipelajari lagi karena akan berguna ketika kita membahas untuk materi determinan di minggu depan baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati